Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang chat GPT Chat GPT ini singkatan dari generate pre-trained transformer Yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan open AI Perusahaan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat Jadi chat GPT ini adalah robot atau chatbot berbasis artificial intelligence AI Atau keserdasan buatan yang diantara fungsinya adalah Mampu melakukan percakapan dan memberikan jawaban Terhadap kebutuhan serta pertanyaan-pertanyaan penggunanya Interaksi percakapan juga ini terjadi Dapat terlihat seperti sangat natural Lalu bagaimana sih untuk menggunakan chat GPT ini Jadi yang pertama teman-teman harus mendaftarkan terlebih dahulu Kita gunakan browsernya kita gunakan Google Chrome Kita langsung ke Google Chrome Kemudian kita ketikan disini Chat GPT kemudian enter Klik yang bagian atas yang open AI.com Nah disini teman-teman ada 4 bagian Ada API, ada research, ada blog, ada bot Teman-teman bisa baca isi dari menu-menu disini Ini blog, kemudian ada research Kemudian disini ada API Nah teman-teman klik yang API Kemudian klik yang site up Karena kita akan mendaftar Kalau teman-teman sudah mendaftar bisa gunakan yang login Klik yang site up Kemudian isikan Isikan email yang teman-teman ingin daftarkan Isikan Lalu klik continue Setelah itu masukkan passwordnya Lalu klik continue Klik save Ini ada verifikasi email Klik verifikasinya Kita login dulu ke emailnya Ya ini kita Kita klik yang open AI Lalu kita klik Verifikasi email address Ketikan namanya Kemudian disini juga isikan Klik continue Lalu isikan nomor Handphone yang bisa digunakan untuk verifikasi Akan ada permintaan Memasukkan kode Yang dikirimkan melalui WA Teman-teman bisa buka WA Teman-teman bisa memilih ini digunakan untuk apa saja Misal saya untuk yang personal saja Klik yang ini Nah ini Teman-teman sudah masuk Disini ada nama Nama saya Kemudian ada Auto juga disini Teman-teman bisa Cep disini bisa Melakukan pengaturan terhadap Akun ini Jadi sampai disini Teman-teman sudah Bisa Bisa mendaftarkan Untuk menggunakan Chat GPT Nah teman-teman disini bisa pilih Apa saja yang teman-teman ini ingin gunakan Ini fitur-fiturnya Ini ada menu-menu yang Bisa kita klik Bisa kita cek Isinya Ya seperti ini Nah di bagian example Disini klik yang example Ini kita coba untuk Menggunakan sedikit teman-teman Dari fungsi GPT ini Kita klik yang example Kemudian Ini fitur-fitur yang Ada di GPT Pada saat ini Kita klik yang pertama Ada QnA Disini Misal Ya kemudian kita klik Open In Playground Seperti ini Nah ini contohnya Ini contoh percakapan Yang dijawab langsung oleh Chat GPT Kita hapus saja ini Lalu kita Misal ajukan pertanyaan Lalu kita akan coba Memberikan sebuah pertanyaan Misal Kita ketikan Presiden Adalah Lalu kita Kita klik submit Setelah memberikan pertanyaan Maka disini Ensure akan Memberikan Jawaban terhadap pertanyaan kita Kemudian disini muncul lagi Teman-teman Yang munculkan queue Sebagai langkah berikutnya Langkah berikutnya Untuk memasukkan pertanyaan Yang kita Inginkan Atau kita berikan Melalui chat GPT ini Kita masukkan misal Presiden pertama Indonesia Adalah Kita klik submit Nah ini Ini jawaban dari Chat GPT Presiden pertama Indonesia Adalah Insinyur Soekarno Beliau menjabat Sebagai presiden Pertama Indonesia Pada tahun 1945 Hingga 1967 Nah ini teman-teman Ini Salah satu kelebihan Daripada Chat GPT ini Misal kita memberikan Soal yang exact Misal satu Ditambah Satu Kita klik submit Ya Satu ditambah satu Adalah dua Nah Ini contoh Dari Salah satu fungsi Dari chat GPT Teman-teman Ini sangat Mudah Dan sangat Asik Membantu Kita untuk Pembelajaran Teman-teman Bisa mencoba Dengan Yang fitur-fitur Yang lainnya Demikian Pembahasan kita Untuk pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan Lain yang lebih menarik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!